Oke kali ini kita coba setting Casio G-Shock GSTB 300E 5A Pertama-tama tekan tombol kiri atas selama beberapa detik sampai bunyi beep Nah, lihat pada digitalnya ya Ini menunjukkan negara Tokyo Biasa kita pakai Bangkok plus 7 ya Untuk wilayah Indonesia WIB Nah, kalau mau merubahnya tekan tombol kanan atas atau bawah Untuk naik turunnya ya Untuk merubahnya kita cari negara Bangkok Sambil dilihatin digitalnya ya Biar nggak kelewat Soalnya tulisannya agak susah kelihatan juga Nah, ini BAN Nah, nanti dia harus tunggu dia jalan dulu Baru kelihatan tulisan Bangkoknya Sambil dilihatin pelan-pelan Jangan sampai kelewat Soalnya susah juga nyari tulisan Bangkok Kalau cuma tertulis BAN doang Nah, kalau udah selesai Tekan mode Untuk berpindah Nah, ini kalau sekarang yang berkedip Pada bagian detiknya ya Kalau detik nggak perlu dirubah Kita tekan mode lagi Berpindah Nah, ini pada jamnya Tulisan pada di bawah Tulisan P ya Itu PM Jadi, kita setting ke jam 5 PM Untuk merubahnya sama Tekan tombol kanan atas Atau bawah Untuk naik turun Oke Kita setting ke 5 Tekan mode lagi Akan berpindah ke menitnya Ke menitnya kita ubah ke Jam 5 lewat 15 ya Oke Sama Tombolnya atas dan bawah Untuk merubahnya Kita setting ke 15 Oke Kalau udah sesuai Tekan mode Yang berkedip ini Pada tahun ya Nah, kalau tahun Rubahnya sama Tombol kanan Atas Atau bawah Nah, ini 2021 Sudah benar ya Kalau udah benar Tekan mode lagi Pada bulannya Kalau bulannya belum sesuai Tekan tombol kanan atas Atau bawah Untuk naik turunnya Nah, ini bulan 1 sudah benar Kita tekan mode lagi Ini pada tanggalnya Kalau belum sesuai Sama Tombol kanan atas Atau bawah Untuk merubahnya Kita setting 28 Benar Kita tekan mode lagi Nah, ini pada 12 hour Bisa kita pakai yang 24 hour ya Biar gampang Tahu Tahu jam siang atau malamnya Kita ubah Dengan cara Tekan tombol Bawah Tekan tombol Bawah aja ya Soalnya Tombol atas Nggak bisa Dipakai Cuma bisa Tonggol Bawah Kalau udah selesai Tekan mode lagi Nah, kalau Ditekan mode lagi Sampai ke Bagian bangkok lagi Berarti udah setting selesai ya Kalau udah selesai Tekan adjust Nah, nanti Analognya akan mengikuti Jam pada digitalnya Akan menyesuaikan Oke, kalau udah selesai Untuk ngeceknya Tekan tombol Kanan bawah ya Tekan sekali-sekali Nah, ini bangkok Ini pada Tanggalnya Tanggal 1 lewat 28 Nah, untuk Merubah ke mode digital Kita tekan Tombol kiri atas Sekali-sekali ya Nah, ini kalau Tadi kan dari Tanggal Sama Bulan Sama hari Nah, tekan tombol kiri atas Untuk ngecek Pada jam digitalnya Ini di 17 lewat 18 Dan Analognya sudah benar 17 lewat 18 Menit Oke, sekian Untuk setting Casio G-Shock-nya Terima kasih Selamat menikmati